Hai selamat datang kembali di deck grafis di video kali ini aku mau share beberapa mockup kaos yang aku temuin di Google semua mockupnya gratis gampang di edit dan tentunya bagus tuh Oke dan di akhir video aku juga akan kasih tutorial gimana caranya pakai mockup di Adobe Photoshop karena banyak juga yang nanyain Bang gimana sih caranya pakai mockup di Adobe Photoshop ada perbedaan nggak dari CS ke sisi gitu pokoknya nanti aku kasih tutorialnya karena emang cara pakai mockup itu gampang banget buat belum subscribe silahkan subscribe lebih dahulu biar gak ketinggalan info menarik dari deck grafis dan gak ketinggalan tutorial terbaru tanpa lama-lama kita langsung masuk ke list yang pertama Oke yang pertama ada mockup dari free design resources disini didesain oleh Ano archivic terus kalau mau download dari tombol yang ini lisensinya 100% free nah 100% free ini sama kaya free for personal dan commercial use cuman emang kadang di beberapa website nyebutinnya ada yang beda kayak di Davon.com itu di nyebutinnya juga 100% free gitu oke kita lanjut ke list yang kedua oke di list yang kedua ini ada mockup dari pixel buddha judulnya fotorealistic t-shirt mockup nah disini dia ngasih dua mockup yang apa baju yang terbuka gini sama yang udah kelipet tuh formatnya PSD size nya 136 MB ukurannya sedang lah segini untuk mockup baju gitu terus lisensinya gimana untuk lisensi itu dia aku sempat nge scroll ke komentar nih jadi udah ada yang wakilin udah yang nanya bisa gak sih desainnya ini dipakai buat komersil gitu terus katanya sih bisa oke kita lanjut ke mockup yang ketiga mockup yang ketiga dari goodmockups.com disini dikasih dua mockup juga buat tampilan depan sama bagian belakang tuh nah ini terasa buat misalkan kamu nyari mockup yang ada hangernya ada gantungannya terus buat lisensinya disini keterangannya free professional commercial use jadi kalau kamu bikin desain terus ditaruh disini terus untuk dijual ya bisa-bisa aja gitu nanti tinggal klik download yang ada disini oke kita lanjut ke yang keempat yang keempat dari dribble.com disini kreatornya milan disediakan mockup depan belakang sama yang lipat cuman saya tahu aku terakhir kali download itu cuma ada depan dan belakangnya aja gitu tapi lumayan bagus sih simple juga kalau pengen ngedit gampang disini gratis tapi keterangan untuk lisensinya batasannya untuk apa aja gak dijelasin cuma free aja gitu nanti downloadnya disini oke lanjut ke freejack freejack.net sebenarnya disini tuh di web ini itu banyak banget mockup mockup gratis malam gratis semua gitu semua search yang ada disini hmm disini dikasih dua tampilan depan dan belakang terus untuk ukurannya 140 MB lisensinya dia free personal commercial use nih lihat di template oke tapi disini kamu gak diperbolehkan untuk mendistribusikan ulang atau menjual karya original dari freejack gitu dalam bentuk yang masih hori dijual itu enggak boleh tuh gue selalu ada modifikasi cara signifikan oke tempel lama-lama kita langsung ke cara pakai mockup di Adobe Photoshop oke nah sekarang kita udah di Photoshop ini mockup yang aku download dari freejack.net oke terus disini dikasih dua pilihan untuk yang depan sama yang belakang aku mau pakai yang belakang disini di layer itu biasanya untuk yang untuk narrow design itu ntar disini ada keterangan kayak ini design here atau place your design here gitu pokoknya ada arahan buat ke layer mana kita buat narrow design nya gitu terus biasanya ada simbol smart object simbolnya kayak gini nih nanti tinggal di klik dua kali terus kita ke bagian desainnya terus taruh desain kamu disini gitu oke ini aku masukin dulu klik file plus embedded nah selalu dimasukin eh layer yang dibawahnya nih grupnya bawahnya bisa di hide jadi biar yang kelihatan desain kamu nya aja gitu terus tekan ctrl T untuk me scale nah kalau sudah klik checklist yang ada di atas nah terus eh kamu tekan ctrl S atau save itu biar eh desain yang ada di sini dia terupdate ke mockup gitu misalkan tadi belum di ctrl S ini anggap aja baru kayak gini belum di ctrl S eh dia tetap akan kayak gini gitu makanya abis itu di tekan ctrl S untuk save baru balik ke mockup nya nah dia akan berubah gitu simpel kan nah misalkan udah kayak gini tinggal di export aja klik file export export as nanti pilih jpeg atau png sesuai kebutuhan eh ya sampai disini aja tutorialnya eh like video ini kalau kalian suka jangan lupa di subscribe terus share juga kalau kamu merasa video ini bermanfaat karena biar makin banyak orang yang tahu mockup mockup gratis dan tahu caranya pakai mockup di Adobe Photoshop eh sampai jumpa di video berikutnya oh iya kamu juga bisa request di kolom komentar next aku bikin video apa oke dadah